Pemirsa Ngatemi, warga desa Ketapang, kecamatan Susukan, tidak menyangka rumahnya ditunjuk sebagai base camp TMMD Reguler 110 Kodim 0714 Salatiga tahun 2021. Ngatemi merasa bangga karena dirinya mampu berkontribusi untuk pembangunan di wilayahnya. Membaur menjadi satu dengan masyarakat, itulah yang selama ini menjadi landasan pada diri TNI. Dengan landasan itulah kegiatan TMMD Reguler 110 Kodim 0714 Salatiga di desa Ketapang, kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, diaplikasikan kepada masyarakat. Landasan tersebut kini dapat dirasakan oleh salah satu warga Ketapang, yang rumahnya dijadikan base camp TNI yang saat ini tengah menjalankan tugas TMMD Reguler tahun 2021. Ya, warga itu yakni Ngatemi, RT4-RW5. Ia saat ini merasa senang dan bangga sebab rumahnya dapat dimanfaatkan oleh TNI demi menjalankan tugas TMMD. Rumahnya tersebut telah dimanfaatkan oleh enam personil anggota TNI dari berbagai daerah yang menjalankan tugas TMMD. Bunga Temi, ini geriannya yang jenengkan kan dados base camp Pak Tentara, perasaannya jenengkan peripun Bu. Kulau, ramai saya itu, di sana dikondokan dari TNI, kaget maju, kaget saya, mungkin kerjanya TMMD, kalian warga, kaget saya. Pemiriki Pak TNI ini nginep pimpun pirang jinten Bu. Pemiriki Pak TNI, bu. Pemiriki Pak TNI, bu. Mugi-mugi, wanten pembangunan ini, desanya sakit peripun Bu. Sakit maju, sakit saya, maju terus. Ngatemi merasa bangga rumahnya dapat dijadikan base camp dengan harapan menunjang kelancaran pembangunan yang ada di Ketapang. Ia mengutarakan jika TMMD ini nantinya dapat membuat maju desanya karena adanya pembangunan. Tim Liputan, Bandung TV.